Halo, jangan lupa ya, subscribe channel itu Tebi Pet Care, kesayangan kalian, karena subscribe itu gratis loh, selain itu, jangan lupa notif ya. Halo sahabat Tebi, bertemu lagi dengan saya, Dr. Nindya Kusumawati dari Tebi Pet Care. Kali ini saya akan sharing tentang tanda-tanda kucing yang sedang sakit. Mari kita kenali gejala-gejala umum pada kucing yang sedang sakit. Satu, biasanya gejala kucing yang sedang sakit, yaitu kucing cenderung menjadi pendiam atau tidak aktif daripada biasanya. Yang tadinya aktif diajak bermain, dia cenderung diam atau mengacukan, ajarkan kita untuk bermain. Kedua, kucing mengalami penurunan naksumakan atau bahkan parahnya lagi kucing tidak mau makan sama sekali, hanya diindus, dicuyung-cuyung, kemudian dilewati saja oleh dia. Nah, kalau seperti ini, kalian harus curigai, adakah dia muntah atau diare pada litter boxnya. Lalu, apabila muncul muntah, kalian juga harus catat berapa kali terkonsum muntahnya dalam turun waktu satu hari. Apabila muntahnya terus-terusan, lebih dari tiga kali, sarang segera dibawa ke dokter hewan terdekat. Lalu, apabila pula litter boxnya, apakah dia ada diare atau tidak. Biasanya, kucing yang mengalami diare, dia cenderung pup tidak pada tempatnya, kemudian konsultasi pupnya cair. Patut diwaspadai untuk gejala klinis muntah dan diare, dikarenakan muntah dan diare ini dapat menyebabkan dehidrasi. Apabila dehidrasi, yaitu kehilangan cairan dari dalam tubuhnya akibat muntah dan diare. Gejala kucing berikutnya, yaitu bolak-balik litter box, namun tidak ada pup yang dikeluarkan, serta tidak urinasi. Mengapa gejala ini patut diperhatikan? Karena ada penyakit tidak bisa kencing pada kucing atau biasa disebut dengan FLUTD, villain laur urinary tract disease, yang dijalannya bolak-balik litter box, kemudian posisi merejan, dan dia mengalami fokalisasi, yaitu meong-meong, kesakitan, tetapi tidak ada pup atau pipis yang dikeluarkan. Hal ini sangat berbahaya, karena apabila tidak dapat kencing dalam turun 1x24 jam, akan membahayakan kondisi keselamatan kucing kesayangan kalian. Lalu, gejala yang menunjukkan dia sakit, dia tidak tanggup bangun atau jalannya sentoyangan. Dengan kata lain, kucing tersebut lemas. Awal-awal kalian menemui gejala kucing sentoyang atau kucing kaya, secara segera dibawa ke dokter hewan atau dilakukan peningguhan. Oke, sahabat Debbie, itu tadi ya, beberapa gejala virus yang menunjukkan pada kucing yang serang sakit. So, terus perhatikan kucing kesayangan kamu. Begitu muncul salah satu video lain yang telah saya sebutkan tadi, setelah bawa ke dokter hewan ya, jangan lupa faksinasikan kucing kesayangan kalian. Selain itu, jangan lupa untuk perhatikan revolusi papa. Jangan lupa ya, saksikan terus channel youtube tabu kata. Terima kasih telah menonton!